Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MSI Media dimanapun berada Dua tahun sudah peringatan hari jadi kota kita dirayakan dalam kondisi sunyi Karena kita bersama sedang berperang melawan pandemi Tahun ini kita bangkit kembali Dan Alhamdulillah perayaan tahun ini kita sebut sebagai Jakarta Hajatan Yang kental dengan selebrasi, mengusung tema, kolaborasi, akselerasi, dan elevasi Yang diharapkan kita bisa sama-sama memperkuat kerjasama Mempercepat pembangunan dan meningkatkan posisi kita menjadi posisi kota global Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua Untuk makin optimis dengan masa depan kota kita Mari kita rayakan Jakarta Hajatan bersama-sama Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa warga antusias menyaksikan Pesta Kembang Api di Pekanraya Jakarta semalam PRJ digelar sebagai bagian dari Hood Jakarta ke-495 Pesta Kembang Api mengwarnai langit Pekanraya Jakarta selasa malam Pengunjung yang hadir tampak antusias mengabadikan momen tersebut PRJ merupakan festival pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara Yang hadir untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta ke-495 PRJ juga menjadi sarana bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membangkitkan gairah UMKM Selain memeriahkan Hood Kota Jakarta dan juga Jakarta Fair pada malam ini Kita juga berkumpul di sini dalam rangka membangun soliditas Soliditas kebersamaan persaudaraan dan dalam rangka membangkitkan ekonomi Kota Jakarta Selain menggelar Pesta Kembang Api spektakuler Parade Karnaval serta festival musik yang diberiakan oleh Gangsta Rasta dan Soulja Juga memeriakan Hood Jakarta Gelaran Akbar Jakarta Fair Kemayoran diharapkan mampu menggerakkan kebangkitan ekonomi dan pariwisata Dari Jakarta, Salam Rahmat Eri Nugraha dan Ilham Elias, I News Laporkan Pemirsa Kampung Aquarium yang sempat digusur pada tahun 2016 ini mulai dibangun dan memasuki tahap kedua Total pembangunan 241 unit harus selesai di akhir tahun 2022 Tahap 1 pembangunan Kampung Susun Aquarium di wilayah penjaringan Jakarta Utara ini telah rampung Sudah ada 107 kepala keluarga yang mendiami unit di Kampung Aquarium ini Kini tahap pembangunan sudah memasuki tahap dua dan rencananya akan selesai pada Agustus mendatang Satu unit yang disiapkan untuk warga berukuran 6x6 meter Dilengkapi dengan fasilitas kamar tidur, dapur, ruang tamu, toilet dan juga balkon Kita akan langsung bergabung dengan rekan Camar Haenda di Kampung Aquarium Jakarta Utara Selamat siang Camar seperti apa fasilitas yang diberikan di Kampung Aquarium saat ini? Selamat siang Deta Wilson dan juga Pemirsa Saat ini saya sudah berada di Kampung Aquarium di penjaringan Jakarta Utara Yang sempat digusur pada tahun 2016 dan saat ini pembangunannya juga sudah mulai dilakukan Tahap 1 sudah selesai pada Agustus 2021 Di mana pemantauan kami untuk unit B dan juga unit D ini sudah diisi lebih dari 100 warga dari Kampung Aquarium Dan untuk mengetahui bagaimana informasi serta apa saja yang sudah disediakan di tempat ini Sudah bersama dengan kami, Bapak Teddy Kusnendi, selaku koordinator lapangan dari rumah susun ini apa ya Baik, Kampung Susun ya Pak ya Baik Pak bisa dijelaskan Pak saat ini proses dari pembangunannya sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah kami di bulan Agustus tahun kemarin sudah terbukti dua tower blok D dan blok B Dan sekarang tahap keduanya yang dilaksanakan sudah hampir 30% di blok C dan blok A Itu sudah dihuni berapa kepala keluarga Pak? Kami dari 8 bulan yang lalu sudah dihuni 107 kakak Kebetulan mereka yang diselter tadinya sudah masuk ke rumah susun Untuk saat ini Pak, total keseluruhan dari kampung ini yang belum bisa menghuni ada berapa banyak Pak? Kami rencanakan dari 5 tower 240 unit kan yang terjadi baru 170 dan sisanya tahap keduanya itu Ini kan berarti ada tower A, C dan juga F, tadi kita juga sudah melihat ada pemasangan panjang-panjang dan juga fondasi-fondasi sudah mulai dibangun Itu untuk ukurannya apakah sama dengan di tower bedan juga ini Pak? Ya kebetulan sama yang kami dari masyarakat mendesainnya memang sama jadi pilihan masyarakat semua disamakan ukurannya Yang menjadi pertanyaan apakah ini khusus untuk masyarakat yang sempat tergusur pada tahun 2016 atau bagaimana Pak? Bisa jelaskan Pak? Ya kami dari 2015 ke seluruh gusur kami mendata dari masyarakat jadi tidak mungkin orang luar bisa masuk di kampung susun akuarium ini Kami sudah mendata jangankan surat-suratnya kami ukuran rumahnya pun letaknya rumah kami sudah diketahui semua Kita akan beralih ke salah satu penghuni yang ada di sini, warga yang ada di sini dengan Ibu Rini ya Bu ya Baik, Ibu bagaimana ditangkapannya saat ini sudah bisa menghuni di kawasan ini lagi Bu, di rumah kampung susun ini Bu? Kemudian ya langkah saya senang ya, oh iya maaf, senang saya sudah kembali lagi ke bangunan yang baru ini Setelah digusur tahun 2016 yang lalu, saya tidak kemana-mana, sayangnya di sini saja Pada tahun 2016 digusur dan saat ini fasilitas apa saja Bu yang didapat di kamar Ibu-Ibu? Yang didapat saya di blok di lantai 2 yaitu kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, sama kolidor Harapannya apa nih Bu, terakhir Bu, untuk pembangunan ini Bu? Harapannya ya mudah-mudahan, lebih bagus, lebih mulia dan lebih daripada yang kemarin gitu aja Banyak terima kasih juga atas kembalinya kampung kami Terima kasih Bu, baik kita kembali ke Pak Teddy Pak Teddy, untuk urusan kepemilikan ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada ancang-ancang ataupun juga persiapan yang diberikan dari pihak Pemprov DKI Atau seperti apa Pak untuk hak guna pakai bangunan ini Pak? Ya kebetulan dari masa pengkajian para ahli Harapan kami mungkin Pemprov DKI dapat hibah dari kekoperasi Kekoperasi membagikan ke masing-masing warga Itu hariannya Supaya mungkin lebih aman kami bermukim Bukan hanya sekedar bangunan aja yang mewah Tapi ekonominya kami juga harus bangkit Pada dasarnya kan kami membangun atau memperjuangkan kampung ini Untuk kesejahteraan masyarakat selanjutnya Tapi oke lah sekarang Bangunan udah oke lah kita Bisa duduk dengan nyaman Tapi ekonominya bagaimana masa depannya Terima kasih Pak Teddy Burini atas waktunya Semoga cepat mendapatkan dari sertifikat hak guna bangunan ini ya Pak ya Ya Wilson, Deta dan juga pemisah Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga Bahwa mereka mengharapkan terkait dengan surat kepemilikan Ataupun juga surat hak guna bangunan Yang saat ini masih dalam proses Yang sudah dilimpahkan dari Pemprov DKI Jakarta Oleh kooperasi warga Dan tentunya masih ada setengahnya lagi Dari 240 warga Ini masih ada sekitar 120 ataupun 130 kepala keluarga Yang masih menunggu Agar bisa menempati di kawasan ini Karena nantinya akan dibangun 3 tower lagi Yakni di tower A, C dan juga E Sementara demikian Wilson, Deta kembali ke Anda di studio Baik, Camar Saat ini kan ditargetkan pembangunan Untuk seluruhnya kampung akwarium Ini selesai pada bulan Agustus Sejauh ini apakah ada kendala Yang dialami oleh pembangunan di sana Atau masih lancar-lancar saja Sehingga bisa tercapai targetnya Ya Wilson, Deta dan juga pemisah terkait dengan kendala Kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah warga Bahwa justru mereka mengaku merasa bersyukur Dengan adanya pembangunan ini Dan terkait dengan pembangunan dari tahap kedua Saat ini juga masih berjalan dengan lancar Dimana pemasangan tiang-tiang dan juga panjang-panjang Ini juga dilakukan oleh pihak dari pengelola Dan juga pihak dari mereka yang melakukan pembangunan ini Sementara untuk saat ini terkait dengan air bersih Ketersediaan dari air bersih saat ini sudah disediakan langsung oleh pangdam Sehingga kebutuhan mereka akan air bersih Dan juga untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi Dan untuk pasokan listrik dan juga segala macam Yang menunjang kegiatan aktivitas mereka sehari-hari Ini juga sudah tersedia dengan baik Dan nantinya juga akan dilakukan peningkatan-peningkatan Pada sejumlah fasilitas yang ada Mulai dari taman bermain anak Kemudian juga sejumlah fasilitas lain Seperti musola dan juga madrasah Yang saat ini juga masih terus dibangun Wilson Baik, Caman, apakah ada target jumlah penghuni Yang akan dicapai pada tahun ini Khususnya saat pembangunan selesai? Ya, Deta, kami kurang dapat penegas suara Anda Namun yang dapat kami informasikan Bahwasannya untuk pembangunan tower A, C, dan E Ini termasuk kepada pembangunan tahap kedua Yang direncanakan akan rampung pada Agustus tahun ini Yakni tahun 2022 Di mana nantinya untuk ukuran sendiri ini masih sama Yakni 6x6 meter dilengkapi dengan satu kamar tidur Kemudian juga dapur, ruang tamu, toilet Dan juga balkon untuk menjemur pakaian Dan nantinya ada sedikit perbedaan Apabila dibandingkan dengan bangunan yang lainnya Apabila untuk bangunan unit B dan juga D ini Dapat menampung sekitar 50 kepala keluarga Nantinya untuk di bangunan C ini Ataupun tahap 2 ini sedikit lebih kecil Yakni menampung sebanyak 30 kepala keluarga Deta Camara Henda melaporkan dari Kampung Akureum Jakarta Terima kasih selamat bertugas kembali Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengganti sejumlah nama jalan di Jakarta Dengan nama tokoh Betawi dan juga Jakarta Penggantian nama jalan diharapkan menjadi motivasi Untuk melanjutkan perjuangan para tokoh Betawi Beberapa jalan yang diganti adalah Jalan Raya Pondok Kedai Jakarta Timur Yang diubah menjadi Jalan Haji Bokir bin Jiun Selain itu Jalan Bambu Apus Pertigaan Gempol Jakarta Timur Juga diubah menjadi Jalan Empok Nori Sementara 20 nama jalan lainnya diubah Menjadi nama tokoh Betawi Dan tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta Termasuk di Kepulauan Seribu Diharapkan perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi ini Dapat menambah kesadaran dan juga penghargaan Generasi muda akan kontribusi para tokoh Betawi Terhadap kemajuan ibu kota Jakarta Selain itu generasi muda juga diimbau Untuk meneladani kiprah tokoh Betawi Dalam upaya mempertahankan tradisi Di tengah modernisasi Haji Tan Jakarta ke-495 Jakarta dipercantik dengan JPO dan Taman Yang memanjakan mata Kami hadirkan informasi selengkapnya Usai Cida berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!